Halo Sobat Youtuber pemula semuanya, di mana saya jangan berada, jumpa lagi bersama saya Seva di video kali ini. Oke teman-teman, jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita mengembalikan video yang sudah kita blur di Youtube Studio ke versi awal atau versi aslinya. Nah, jadi teman-teman, kemarin saya sudah mengupload salah satu video tutorial bagaimana cara kita memblur video yang terkena claim hak cipta atau yang terkena copyright agar pada saat pengajuan channel Youtube kita bisa diterima sebagai partner Youtube. Kali ini saya buat video ini karena ada begitu banyak teman-teman yang bertanya, apakah setelah kita memblur videonya, bisa kita mengembalikannya ke versi semula? Ya tentu saja bisa ya teman-teman ya. Oke, dan caranya sangat mudah. Teman-teman silahkan pilih videonya. Video yang sudah teman-teman blur ya. Oke, di sini ini adalah video yang sudah saya blur. Kita klik ya. Lalu kita menunggu. Jika sudah seperti ini teman-teman silahkan klik yang ini, menu editor. Oke, lalu di sini teman-teman silahkan klik yang tanda tiga di atas. Lalu di sini teman-teman klik kembalikan ke versi asli. Lalu di sini ada notifikasi seperti ini, teman-teman silahkan klik ini. Kalau teman-teman sudah klik kembalikan ke versi asli, maka tidak bisa dibatalkan lagi ya. Oke, saya akan klik ke versi asli. Oke. Nah, jadi seperti itu saja. Teman-teman silahkan menunggu sampai proses pengembalian ke versi aslinya selesai ya. Oke, teman-teman bisa juga kembali ke awal. Nanti sistem YouTube akan mengembalikan video tersebut ke versi aslinya secara otomatis ya. Oke, jadi seperti itu saja tutorial singkatnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang channelnya selalu ditolak monetisasi, semoga lekas dimonetisasi oleh sistem YouTube. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.